ini ya ada yang perempuan dulu yang suka bernubuat tuh bufet atau siapa itu ya dulu pernah mau bernubuat di kita saya larang enggak boleh kau perlu buat apa tuh itu datang Oh enggak dan 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 enggak ada pentingnya ngasih tahu Tuhan Yusuf mau datang kan Tuhan datang akhirnya dia cuma mencari duit dia atau mencari ketenaran akhirnya si bufet ini malah digondol sama laki lain ya ya ini Yusuf Manubulu juga udah dibilangin hati-hati Yusuf Manubulu ini paling sering naikkan orang-orang nggak jelas ya Yusuf Manubulu ini Yusuf Manubulu hati-hati ya kamu tuh sering sudah pernah saya tegur dulu ya kamu sering naikkan orang-orang nggak jelas ini jadi batu sandungan semua salam kemenangan kalau mereka hidup benar di mata Tuhan kalau mereka adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan maka mereka adalah orang yang selalu mau ditegur mau dinasehati nyanyi laku Rita Sukiyarto kalau ada masakan di meja mejanya yang ku makan teroret teroret begitu lagi kira-kira narasi yang terjadi di antara Ibu ferrawati suaminya hamdani dan Tuhan Hehehe Uas pada nabi Teh celup Pula balik surga Di surga duduk Bersilang Sambil pangku janda Semua Ngaku ketemu Bapak Bapak bertanduk Uas pada nabi Terkutuk Dipilih Bapak bertanduk Uas pada nabi Teh celup Suka keluyuran Kepan dipijat Katanya Kamer mu jijat Telah alasan Katanya ketemu Bapak Bapak bertanduk Bapak bertanduk Nabi teh celup Pilihan Bapak bertanduk Mana moralmu Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Nabi teh celup Bapak bertanduk 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 Sindi Paulsang Dengan Yusuf Manubulu Jadi peristiwa yang saya Bloa beberapa hari ini Tentang Ibu Ferawati Yang digondol oleh Oknum ketiga Dari Roh Kudus Katanya begitu Ternyata ini direspon oleh Sindi Paulsang Kemudian apa katanya Sindi Paulsang Sindi Paulsang mengatakan Bahwa semuanya ini adalah Kesalahannya Yusuf Manubulu Yang sering menghadirkan Orang-orang yang tidak jelas Katanya begitu Dan kemudian Kita simak dulu video Betapa keluarga Ibu Ferawati ini Memang sepertinya sudah parah ya Karena memang Ibu Ferawati ini Walaupun sering tampil di Youtubenya dia Itu tidak pernah merespon Tentang bagaimana kondisi anaknya Ya mungkin suaminya Memang pernah salah Berbuat ikna Dengan janda mentul-mentul Yang dari Kalimantan kemarin itu Tetapi Ibu Ferawati kan Tetap punya anak Harusnya Dia tetap memberikan Rasa kasih sayang Perhatian atau apa Kepada anaknya Karena Kalau anak itu Memang tidak bisa dipisahkan Semua adalah darah dagingnya sendiri Kalau suami itu Hanya dihubungkan melalui Surat nikah Ya ini adalah curhatan Di keluarga Verawati yang ditinggalkan oleh Verawati Suaminya Dan tiga orang putranya Yang masih lucu-lucu Bagaimana curhatannya Mari kita simak sebentar Dewasa ini Yang lahir dari Handunganmu sendiri Ingin mengucapkan sesuatu Kepada Mami tercinta mereka Ini Halo Mami Ini jeratan Jidateng mau bilang Jidateng sayang Mami Semoga Mami Cepat pulang Jidateng sayang Mami Rindu Mereka sayang Mereka cinta Sama Mami mereka Dan begitu juga sayang Pulanglah sayang Kami menunggumu Pulanglah Kami menunggumu I love you so much Malang Arsenal Nah sahabat Sepertinya Cindy Paul Sang ini Mungkin dia itu Menonton channel saya Atau mungkin Ada pihak lain Yang menginformasikan Tentang Hilangnya Verawati ini Karena dibawa Pribadi ketiga Oleh Roh Kudus Kemudian Paul Sang justru Menanggapinya Dengan sangat sinis Bahwa Kesalahan ini Terjadi Karena Yusuf Manubulu Yang pernah Mengunggah Atau pernah Duet bersama Si Verawati ini Paul Sang mengatakan Bahwa Verawati ini Orang gak jelas Dan Yusuf Manubulu Itu sering Mengunggah Postingan-postingan Orang-orang Yang gak jelas Ya saya setuju Memang Yusuf Manubulu Itu memang Tidak pernah jelas Semuanya gak jelas Yusuf Manubulu Bintang tamunya Gak jelas Yusuf Manubulunya Sendiri juga Tidak jelas Kemudian Seharusnya Kalau menurut saya Paul Sang ini Protesnya Jangan ke Yusuf Manubulu Ya Sesalah-salahnya Yusuf Manubulu Manubulu juga Manusia Manusia adalah Tempatnya salah Dan dosa Seharusnya yang Disalahkan disini Adalah Tuhan Karena Yang mencuri Ibu Verawati ini Adalah Tuhan Atau pribadi Ketiga Dari Tuhan Ini bukan Pernyataan saya Sahabat Iwan Villa Boleh tonton video saya Yang sebelum-sebelumnya Tentang Ibu Verawati ini Biasanya Thumbnailnya Saya tampilin Dengan Foto orang yang Agak gimana Begitu ya Tonton disitu Jadi suaminya itu Curhat bahwa Yang membawa Ilang Atau membawa Kabur Verawati ini Itu adalah Oknum ketiga Dari Tuhan Yang juga Disembah Oleh si Suami yang Tadi menangis Bersama anaknya itu Nah Bagaimana Hujatannya Si Cindy Paul Sang ini Kepada Yusuf Manubulu Mari kita dengarkan Bersama sahabat Malah banyak yang di penjara Sekarang Youtuber-Youtubers itu ya Ada yang bukan Cuma di penjara ya Ada yang Ini ya Ada yang Perempuan dulu yang suka Bernubuat tuh Bufe atau siapa itu ya Dulu pernah mau Bernubuat di kita Saya larang Oh enggak boleh Oh mau Bernubuat apa Tuhan semua datang Oh enggak 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 pentingnya Ngasih tau Tuhan semua datang Karena kita semua orang percaya Akan tau kapan Tuhan datang Enggak usah ada yang Bernubuat Ya hati ya Sudah banyak Nubuatan-nubuatan Tuhan datang Akhirnya dia cuma Mencari duit Tiantok Mencari ketenaran Akhirnya si bufe ini Malah digondol sama Laki-laki lain Sampai suaminya Termehek-mehek Sama anak-anaknya Kasian Ini Yusuf Manubulu juga Aduh Sudah dibilangin Hati-hati Yusuf Manubulu ini Paling sering Naikin orang-orang Enggak jelas ya Yusuf Manubulu ini Yusuf Manubulu Hati-hati ya Kamu tuh sering Sudah pernah saya tegur dulu ya Kamu sering naikin orang-orang Enggak jelas Akhirnya jadi batu sandungan semua Selektif lah Pakai filter Ya Jangan naikin orang-orang Enggak jelas Ibufe ini kan Naik daun Karena masuk Youtubenya Yusuf Manubulu Malah pergi sama Laki-laki lain ya Acau sekali ini Jadi awal saya sudah Sudah kasih tau Ini orang gak bener Saya sudah kasih tau ya Ini orang gak bener Si ibufe ini Makanya saya gak mau Kasih panggung disini Enggak ini orang gak bener Bukan mengakini Saya tau persis ya Saudara ya Yang menjadi masalah sekarang Kamu ini Kontribusinya apa Bagi kerajaan Allah Nah itulah Ungkapan yang disampaikan Oleh Cindy Paul Sang Kritikan terhadap Pendeta Yusuf Manubulu Ya Jadi sudah Bintang tamunya Enggak jelas Yusuf Manubulunya Enggak jelas Bahkan wajahnya Yusuf Manubulu Juga gak jelas Tapi yang namanya Yusuf Manubulu Itu kan Ada yang mengatakan Wajah tembok Kalau saya mengatakan Yusuf Manubulu Ini gak punya wajah Ya dikritik seperti itu Yusuf Manubulu Masih bisa melawan Dan dia tidak merasa Bahwa Dia ini salah Gitu sahabat Jadi Yusuf Manubulu Ini masih Ya namanya orang Tidak merasa bersalah Itu dia masih Ngomongin soal Teguran Jadi Yusuf Manubulu Ini kan ditegur Sama Yosef Paul Sang Kemudian Yusuf Manubulu Itu berbicara Tentang teguran Orang harus siap ditegur Tapi Yusuf Manubulu Sendiri tidak pernah Berubah Bahkan kontennya Sampai tadi pagi Itu masih sama aja Tentang konten Murtadin-murtadin Odong-odong itu sahabat Hucu Salam kemenangan Kalau mereka hidup benar Di mata Tuhan Kalau mereka adalah Orang yang hidup Sesuai dengan firman Tuhan Maka mereka adalah Orang yang selalu Mau ditegur Mau dinasehati Eran gue Macel sini Kemarin dimantai Yang main du Masih bisa-bisanya lah Yusuf Manubulu Ini menjawab Kalau mereka hidup yang benar Hidup di dalam Tuhan Mereka harus mau ditegur Dan mau dinasehati Katanya begitu Kita melihat Siapa saja contohnya Di dalam Alkitab Mereka adalah orang Yang siap menerima Teguran Sekalipun Itu datang Daripada orang Yang mungkin Tidak terlalu tinggi Posisinya Mungkin tidak setinggi Anda Posisinya Tetapi Kalau Anda memiliki Hati Memiliki nilai-nilai Kebenaran Di dalam hidup ini Berarti Anda pun Harus Siap untuk menerima Teguran Siap untuk dinasehati Karena kalau Semakin banyak Nasehat datang Kepada hidup kita Itu semakin baik Semakin membuat Kita bisa melihat Menimbang dengan jelas Bahwa itu adalah Sesuatu yang perlu Untuk kita miliki Ya begitulah sahabat Perseteruan antara Dua aki-aki Sindi Paulsang Melawan pendeta Yusuf Manubulu Yang keduanya Harus siap-siap Menerima Teguran Jika memang Keduanya ini Hidup yang benar Hidup di dalam Tuhan Katanya begitu Saya pikir Memang keduanya ini Sebetulnya muka tembok Atau memang Keduanya ini Sama-sama Tidak punya muka Saling tegur Padahal hidupnya Tidak ada yang benar Oke sahabat Demikian dari Rahasia Alip Channel Semoga ini menghibur Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati